Oleh sebab itu, saudara ini harus semua berangkulan, harus saling asa-asi-asuh, harus saling membantu, harus saling mensupport, harus saling mendoakan. Al-Fatihah 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 Sehingga kita akan membantu, menolong dan juga melindungi mereka semua Ini berlaku untuk semua Yang ketiga adalah bagaimana kita selalu mengingat kebaikan dari para pendahulu kita Dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari yang ada saat ini Yang mana diantaranya seperti kepada Rasulullah Kita betul-betul bagaimana selalu menumbuhkan rasa terima kasih kepada Rasulullah SAW Yaitu Rasulullah yang bagaimana menuntun yang tadinya gelap gulita menjadi terang beneran Dan Rasulullah adalah rahmatan lil alamin Terus juga kepada para pahlawan, para suhada yang berjuang memerdekakan Republik ini Cita-citanya, harapannya, ya kita harus laksanakan di muka bumi ini Di Indonesia ini Supaya apa? Supaya apa yang dicita-citakan memerdekakan Indonesia Betul-betul kita bisa teruskan Jangan sampai kita malah merusak Malah kita ikut destruktif terhadap bangsa dan negara ini Kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kita Bekal kita Dan kepada orang tua kita, ibu kita yang mengandung, melahirkan kita Menjagai dan juga memberikan nafkah kepada kita Memberikan kebutuhan kita untuk pendidikan Untuk kesehatan Dan juga untuk pertumbuhan kita Dan juga kepada handai tolan kita yang membantu kita Yang keempat adalah Kita harus bisa bersodakoh Memberikan bantuan kepada kaum duafa Pukur wal masakin Di mana rezeki kita Ada hak-hak mereka Dan juga kita memberikan hadiah Hadiah kepada tetangga kita Kepada handai tolan Kepada guru-guru kita Di mana hadiah ini adalah bentuk rasa Terima kasih rasa cinta kita kepada semua yang ada Yang telah bersama-sama kita Untuk melakukan perjuangan Yang terakhir adalah silaturahim Silaturahim ini harus terus dijaga Silaturahim ini adalah bentuk agar terus memperratari persaudaraan Silaturahim ini tidak lain adalah bentuk cara kita Untuk berjumpa saling asah, asih, dan asuh Silaturahim dalam masa COVID ini Bisa dilakukan melalui Zoom Bisa melalui WhatsApp Bisa melalui Medsos Dan lain sebagainya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat untuk saya sendiri Terutama dan untuk kita semua Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!